selamat menikmati mingguan ya teman-teman karena ini belanja di hari kampe di hari Rabu tepatnya di tanggal 1 Muharam atau tahun baru Islam atau satu hijriyah teman-teman aku mau unboxing nih belanjaannya beli apa aja tapi sebelum lanjut ke video saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video dari channel tatik family semoga kebaikan teman-teman akan Allah balas yang berlipat ganda amin ya roba kalamin oke teman-teman aku lanjut untuk bongkar belanjaannya biar teman-teman tahu tadi belanja apa aja sebenarnya aku ke pasar itu intinya cuma mau beli bumbu buat masak hari ini teman-teman dan mau beli apa lontong karena mau masak sayur kuning atau menu lebaran untuk memperingati tahun baru Islam ya teman-teman jadi nggak ada salahnya aku masak menu lebaran kebetulan di lemari es di freezer masih ada stok daging yang waktu kurban jadi mau aku olah untuk bikin sayur kuningnya oke teman-teman lanjut aku mau bongkar belanjaannya apa aja tadi yang pertama ini dulu ini tadi aku beli telur teman-teman ini telur harganya 31.500 kalau di pasar tadi 32 33 ya tadi aku beli di kayak di toko gitu loh teman-teman ini beli satu kilo 31.500 kemudian seperti biasa tadi beli aku ya beli serabi apa namanya ini ya tuh teman-teman kelihatan enggak serap kayak kue pancong gitu loh teman-teman tapi yang asin ini jadi kayak serabi tuh teman-teman ini segini Rp5.000 kalau nggak salah kemudian tadi beli-beli perkerupukan teman-teman ini ada kerupuk bawang ini kerupuk bawang teman-teman ini tadi seprapatnya 8000 deh kalau nggak salah seprapat 8000 kemudian Hai eh seprapat seprapat 5000-8000 lupa aku kemudian kerupuk udang karena kakak atap itu harus ada kerupuk udang kalau bikin sayur seprapat 9000 lumayan banyak juga Hai kemudian Hai mpeng tangkil atau mpeng melinjo ini tadi seprapat 19.000 aku beli aku beli yang kecil-kecil teman-teman ini seprapat 19.000 kemudian beli 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 bumbu apa ini ketumbar bubuk terus santan instan sama beli telur asin telur asin sepuluh ribu tidak Hai kemudian tadi terus beli kentang sekilor 18000 nih mau buah balado kentang Hai terus bumbu dapur teman-teman tuh pokoknya kumpit ya ada salam serai ada lengkuas ada kunyit daun jeruk jahe ini segini 3000 3000 ini ayam pilet tadi beli sekilo 35000 kemudian beli paru seprapat 20.000 yang makan cuma aku aja paru pengen paru gepuk paru temen-temen kemudian ini susu kacang masih panas temen-temen susu kacang kedele sama susu kacang hijau ini sebungkusnya lima ribuan jadi beli dua sepuluh ribu kemudian ini kacang yang udah digiring temen-temen buat bikin gado-gado atau nanti kakak akan minta ketoprak ini tadi berapa ya tadi ini berapa lupa aku lupa tadi berapa ya 7000 deh kalau enggak salah itu 7000 terus jeruk jeruk ini apa namanya ya jeruk pokoknya buat-buat apa sayur atau buat makanan gitu lah buat diperas itu eh seribuan jadi dua dan yang utama aku ke pasar beli ini temen-temen nih beli lontong mau bikin sayur kuning makannya pakai lontong jadi tema hari ini aku enggak masakan sih temen-temen jadi mau makan sama lontong sayur aja ini seribuan temen-temen kalau kemarin aku beli waktu lebaran Idul Adha itu 1500 sekarang seribuan lumayan enak dan lembut juga aku beli 15 biji teman-teman jadi 15.000 kemudian ini beli mangga arum manis sekilonya 30.000 Hai ini sekilonya 30.000 ini wangi banget matangnya matang asli ya matang pohon jadi tadi beli sekilo lebih deh ini jadi kenanya 32 32 jadi sekilo lebih dua orang kurang lebih segituan kemudian beli sayurannya cuma beli bayam aja temen-temen seikat tadi seikat 3000 karena di rumah masih ada toge ada sawi untuk sayurannya jadi aku enggak beli sayur cuma ini pesanan di awin minta bayam sama beli pisang temen-temen nih Hai pisangnya masih pada mentah gini masih mengkel 3 sisir gini 20.000 murah ya teman-teman ini pisang uli pisang uli digoreng dibikin pisang keju ataupun di kolok ataupun dikukus enak banget teman-teman aku sukanya beli pisang uli buat diolah 20.000 tiga sisir teman-teman jadi murah nah tadi beli segini teman-teman tiga sisir nah teman-teman seperti itu ya belanjaanku hari ini enggak terlalu banyak cuma beli buat masak hari ini bikin sayur kuning sama sambal goreng kentang aja atau balado kentang aja sama kerupuk dan emping jadi masak yang praktis aja ya teman-teman nah teman-teman seperti ini belanjaanku di pagi hari ini enggak terlalu banyak jadi kebanyakan belanjaan yang mau diolah untuk masak hari ini nah teman-teman seperti itu ya video kali ini untuk share kegiatanku hari ini bongkar-bongkar belanjaan dari pasar dan jangan lupa juga buat teman-teman mohon dukungan dan supportnya agar channel ati family terus berkembang oke teman-teman saya akan akhiri dulu videonya sampai disini nanti kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol